Di sini Bobi dalam segmen review mobil Aki. Kali ini kita akan membahas mobil Aki ukuran besar, dengan panjang 130 cm, lebar 82 cm, tinggi 77 cm. Dengan desain mobil seperti Mercedes-Benz X-Class. MVP Toys E-Mobil 2017. Di pasaran, dijual mulai dari 2,8 jutaan sampai 4 jutaan. Ada 3 pilihan warna, putih, abu, dan hitam. Berikut ini spesifikasinya. Bahan menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp dan stoplamp. Jog terbuat dari bahan plastik yang dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil Aki ini ditenagai 2 buah Aki 6V 7Ah dengan beban maksimum 40 kg. Dynamo penggerak terletak di keempat rodanya. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil Aki ini. Cara menghubungkannya adalah, dalam kondisi mobil Aki mati, masukkan baterai ke dalam remote dan LED pada remote akan bergedip. Nyalakan mobil dan ketika lampu LED pada remote berhenti bergedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti-kejut sudah disematkan pada mobil Aki ini. Di bagian dashboard, terdapat Porsche Neleng, tombol power, tombol ayun, indikator baterai aki, tombol pengaturan musik, tombol tingkat kecepatan, socket USB, socket charger, dan socket mic. Tidak hanya di dashboard, di bawah job juga terdapat socket charger. Di setir, terdapat 2 tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Sebelumnya, mobil Aki dengan desain Mercedes-Benz X-Class seperti ini, pernah beredar di pasaran Indonesia. Yang memasukkan pertama kali adalah Unikid, dan sekarang diikuti MVP Toys. Desain yang mewah dan garang, memiliki daya tarik tersendiri, ditambah lagi dengan finishing cat mengkilap yang mempercantik tampilannya. Kayaknya MOB 2017 ini tidak memiliki lisensi, karena gue nggak menemukan adanya logo atau tulisan yang menandakan kalau mobil Aki ini memiliki lisensi di buku petunjuknya. Yang jelas, dengan tidak adanya lisensi, mobil bisa sampai ke customer di harga yang lebih ekonomis. Dari segi kenyamanan, mobil Aki ini menggunakan ban karet, cok yang sudah dilapis kulit sintetis, shockbreaker di keempat rodanya, di mana roda belakang empuknya pas dan dalam. Sedangkan ban depan, kadang terasa pernya nyangkut. Tapi mengingat tubuhan yang lebih besar ada di roda belakang, gue rasa nyangkutnya per depan nggak akan berpengaruh banyak. Fitur anti-kejut yang nggak akan membuat si kecil kaget ketika pedal gas dihinjak, karena mobil akan berjalan dari kecepatan rendah. Sangat disayangkan sekali, kesalahan yang sama seperti di seri MOB 2020 diulangi kembali di seri MOB 2017 ini, di mana tombol ayunnya ada, tapi fitur ayunnya tidak ada pada mobil Aki ini. Kalau misalnya MOB mau seri X-Class ini punya umur panjang, gue rasa ini penting banget buat diperbaikin. Remote pada mobil Aki ini juga menjadi kelebihan, karena tidak seperti mobil Aki lainnya yang hanya bisa mengontrol maju mundur belok dan tingkat kecepatan saja. Remote pada mobil Aki ini bahkan bisa mengontrol musik, klakson, lampu, power, dan ayun. Tapi karena fitur ayunnya tidak ada pada mobil Aki ini, begitu tombol ayun pada remote ditekan, LED pada remote akan berlarian dan mobil hanya akan terdiam. Fitur remote dengan menggunakan handphone juga menjadi kelebihan dari mobil Aki ini. Caranya adalah dengan scan QR Code yang ada di bagian samping dari kardus remote-nya. Lalu buka linknya, download, dan install aplikasinya. Waktu buka aplikasinya, ada 4 pilihan mode. Yang pertama, mode handset, di mana belok dikontrol dengan memutar setir dan maju mundur dengan menekan tombol di kanan layar. Yang kedua, mode gravity, di mana maju mundur dan beloknya memanfaatkan fitur gyro pada handphone dengan cara menekan tombol start lalu memiringkan handphone. Yang ketiga, mode voice, yang gue masih belum gitu ngerti cara pakainya. Gue udah coba tekan lalu ngomong, tapi masih tidak terbaca. Yang keempat, mode combination, di mana pergerakan mobil bisa diatur seperti maju beberapa detik, belok beberapa detik, dan mundur beberapa detik. Untuk mobil dengan 4 dinamo, gue lebih menyarankan untuk menggunakan aki dengan kapasitas yang lebih besar, sehingga si kecil bisa bermain dengan lebih lama. Oh iya, gue juga mau bahas sedikit mengenai belok menggunakan remote. Dalam kondisi baterai penuh dan tanpa beban, beloknya agak sedikit berat. Entah kenapa gue juga kurang tahu. Yang jelas kalau mau belok, gue saranin dibarengin sama maju. Kebanyakan mobil aki mempunyai hanya 1 soket charger, tapi MOB2017 ini memiliki 2 soket charger, yang satu di dashboard dan yang satu lagi di bawah jog. Mungkin tujuannya untuk mempermudah dalam pengecasan. Mobil aki ini belum mempunyai case pada aki-nya, jadi kalian mesti parkirin mobil di dekat colokan listrik untuk dicas. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai mobil aki ini, komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.